Halo semua, balik lagi bersama gue Alain O.K. Counterside, akhirnya release juga di Indonesia ya, gila ya. Sekarang ada 2 game release di Indonesia yang berbarengan ya, dan cukup ditunggu. Ini Counterside, versi SEA, kalau nggak salah, dan juga gue nyoba langsung yang versi PC-nya ya, akhirnya. Karena, kalau misalnya kalian ngeliat atau perbedaannya, untuk yang versi mobile, emulator juga PC, itu cukup berbeda, kemulusannya ya. Dan sekarang gue ini yang versi PC-nya. Kalau misalnya download yang versi PC, ada di website-nya, silahkan di-download, yaitu sekitar kurang dari 4GB dikit. Nggak pakai emulator, tapi klien PC ini. Oh, ini keren. Ya, terus aja gue ulang dari awal lagi di sini ya, karena ini emang beda server. Beda server sama yang sebelumnya ya. By the way, kalau untuk bahasanya kayaknya nggak ada bahasa Indonesia sih game ini ya. Dan pastinya kita langsung beri-roll-ri-roll sih, di sini ya. Oke. Langsung bertarung lagi aja. By the way, ini termasuk game yang cukup unik yang rilis akhir-akhir ini, Down 2021 ya. Dan di sini untuk elemennya, Ranger menang ke Defender, Defender menang ke Sniper, Sniper menang ke Striker ya. Striker menang ke Ranger. Seperti itu, itu elemennya. Karena musuhnya sekarang di sini tipe Shield, jadi kita pakai yang Ranger di sini ya. Oke, ada Gawk-nya by the way. Dan di bawah ada Energinya, warna ungu-unggu. Ntar gue rupa lagi nih skill ultinya kayak gimana ya. Karena emang gue belum pernah nge-seriusin counter side. Mau itu yang versi Korea atau yang versi yang sebelumnya ya. Eee, oke. Ini bisa nge-counter attack by the way. Ketika Power Pool Gaung is active, you can use your ultimate skill. This time you can use the ultimate skill at once. Kita tap ya. Tapi nah, emang game ini tuh ya walaupun emang 2,5 dimensi dan bukan game M.O.R.P.G. gitu ya. Tapi, Hell Sword banget dan bagus ya untuk desain karakter sama grafisnya ya. Manhua banget di sini. Komik Korea banget ya. Untuk desain karakternya ya. Oke. Gak apa-apa gue liatin tutorial lagi karena gue juga emang rada lupa lagi ya. Eee, disini skill si kapal induknya. Oke. Di drag and drop by the way. Oh my God. Terus kita keluarin dia. Eee, kita keluarin nanti pemele. Nah, untuk si musuhnya sih nanti bukan cuman dari ya kanan doang. Lihat, ini dari atas juga ada ya. Oke. Dan tentu saja pake yang Ranger. Dan juga ini pake yang Normal Soldier. Jadi ada karakter kayak gini yang kuat-kuat. Ada juga yang Normal Soldier. Ini bisa langsung keluarin 3. Oke. Kayak turaknya lah ya. Ke minion-minionnya. Oh. Oke. You can redeploy unit dalam combat. Redeploynya restore unit HP and reactive dari deployment effect. Jadi kalau misalnya kita redeploy atau masukin lagi ke yang bawah. Deploy langsung di drag and drop gini aja ya. Oke. Iya kah? Mana? Oh, itu dia. Oke. Kita skill ulti. Buset. Wah, ini grafisnya membanyakan mata ya. Dan sekarang gue langsung skip aja ke recruitment ya. Dan, oh cukup banyak lah bannernya. Selective recruitment ya, oke. Untuk selectif disini. You can change your selection up to 30. You can only confirm recruitment. Jadi kita dikasih re-roll 30 kali secara gratis ya. Dan disini kita bisa ngedapetin karakter yang... Yang S kan kalau gak salah ya. Kita cooldown. Tapi kayaknya gak bisa ngedapetin dua sih. Hanahara Chifuyu. Waduh, gue liat tier listnya juga. Gue lupa lagi tier listnya. Ini yang bagus apa aja ya. Untuk tier listnya ada PvE, PvP. Dan juga ada yang tanker. Terus juga yang ranger. Ya, setiap karakter disini ada tier list-tier listnya ya. Oke, by the way. Oke, dia bukan tier yang tinggi. Untuk PvE tipe yang striker juga. Dia di paling bawah ya, tiernya ya. Oke, kita skip. Dan sekarang kita cek kandidat yang lainnya. Elizabeth Pendragon. Kyle Wong, dia bagus. Dia tiernya juga tinggi. Tapi kayaknya untuk karakter pertama gue, gue pengen yang cewek sih ya. Oke, entah kenapa pas gue liat di tier listnya. Gak ada karakter yang emang tiernya bagus gitu ya. Tapi ini tier 1. Dan juga yang cowok tadi mungkin. Tapi kayaknya bakal gue re-roll sih. Kalau untuk akun ini. Tapi kita coba dulu aja seperti ini. Dan kita langsung liat aja disini. Untuk hadiah mailnya seperti apa. Ini dia. Hadiah mailnya dan ini seperti cukup banyak. Dan kita bisa dapet gratis dia. Get all. Sylvia Lena Cooper. Oke, dia SR ya. Untuk grafisnya disini tadi masih belum ini dong. Oh, masih belum hayus ya. Buset. Oke, setelah rekrut yang selektif tadi. Kita dapet 10 yang warna biru. Tiket. Dan juga 1200 diamond ya. Tiket dipake buat ini. Tiket buat ini. Dan juga. Ini juga bisa tiket. Dan yang ini yang free. Kita yang free dulu aja kali ya. Pull down dulu. Oke, kita skip. Dan yang ini. Free 10 kali. Dapet sesuatu kah? Pull down. Waduh, semua pakaiannya modis ya. Bintang 1. Oke. Buset. Kim Chowon. Oh my god. Oh. Oh, what the hell? Apa ini? Apa itu? Oh, dia juga bisa pake tiket ya. Gue gak tau mendingan yang mana yang ini kah? Gaen, gaen. Tala dia bagus atau engga. Kita semuanya yang ini dulu aja. Mission complete. New CEO. Oke. Dapet yang bagus kah? Ah. Oke, dapet yang bagus ini ya. Bintang 2 kah? Eugene. Eugene lagi. Kenapa tadi bintang 100 semua ya Yang tadi kenapa bintang 100 semua yang free Kayaknya udah sih Yang paling bagus yang awal doang ya Oh my god Oke Ini 10-200 bisa Bisa 10 kali lagi 10-200 ya Berarti yang selektif bisa 30 kali re-roll Terus juga yang gratisan 10 kali Terus juga yang pake tiket 10 kali Dan yang pake diamond ini 10 kali ya Buset Nah ini baru nih Ini baru ini Bintang 3 oke Hayami sana equal Atau dia tiernya bagus atau enggak Oke Sini-sininya bintang 1 semua ya Oke dapet aki-aki dong Untuk storage-nya disini Dapet dari hadiah perregistrasi ya Oke Ini apa ini Use channel Adibisannya nickname Ceng nickname Dan setelah gua ngambilin semua hadiah-hadiahnya Dari achievement Terus juga mile dan lain Gua dapet 8 tiket Buat nge-summon lagi disini Oke Jadi pas awal ini emang Cukup Cukup banyak ya Kita bisa nge-summon ya Ah SSR doang Eh SSR doang disini Ya pas di awal kita bisa cukup Banyak kesummonnya Oke itu bagus Buat yang suka re-roll-re-roll Dan ya ini Serus-serusnya SSR gua disini Auto equip Oke pake tier 4 Oke formasinya gua ga tau ini bener atau engga Tapi Untuk leadernya Dia lah ya By the way untuk gameplay yang pertama ini Ya fokusin ke Gacha sih ya Gacha di awal Di apa aja yang didapet ya Fokusnya kesitu sih Oke kita beresin aja ini Kita start operation By the way yang ungu-unggu tadi stamina nya ya Kita tap Kita tap kesini And paste Jadi dimilih Stage aja kayak gini ya Jadi di dalam stage aja kayak gini sih ya Tap Langsung kita serang aja Oke ini dia Kita langsung keluarin yang Ini Terus juga yang Sniper Oh my god Stanker Dan yang tipe tower gua ga tau itu apaan Tipe tower Ini si kamera bisa kita geser-geser ya Terus juga disini ada tipe healer Kita keluarin yang Skill induknya Oh oke Hmm Tapi kalo mau ngeliat skill-skill ultinya Itu bisa ya Bisa ngeliat langsung Ya kalo kita ke manage Terus kita ke manajemen disini Misalnya dia gitu Dan kita langsung praktis aja nih Ada praktis mode nya ya AI nya kita off-in aja Dan kita keluarin dia Ini dia ultinya Oke itu keren Seriusan Dan kalo yang Elizabeth Pandragon By the way dia ada skinnya sih ya Ini skinnya apa ini Mana Oh ga ada kah Kita coba ngeliat Skill ultinya seperti apa Oh kita keluarin dulu Terus juga Use ulti Dan kita awasin UI nya Dan Seperti itu ya Tapi ya untuk gameplay pertama dari Counter Sight versi saya Sampai dulu aja Jadi inilah yang versi PC nya Terus aja untuk grafis ini jauh lebih Bagus ya Dan ya untuk yang gameplay awal ini Gue fokusin ke yang gacha-gacha Dan juga Apa aja hadiahnya Di Counter Sight versi saya ini ya Dan itu kita bisa Nge-gacha cukup banyak Di awal-awal Tapi karena gue yang versi PC Gue mainnya versi PC Jadi Kalo untuk re-roll Ini ga bisa Karena ga bisa Gas akun Kalo yang versi PC ya Tapi ya ini game cukup unik Grafisnya bagus Eye catching Dan juga WorldEat banget Buat dicoba ya By the way untuk diganti ini Bisa ga sih Kalo ga salah ya bisa ya Change Oke change By the way disini bisa kita geser-geser Jadi Ya untuk Yang di halaman awalnya Ini cukup Cukup unik sih ya Oke seperti ini Untuk lobby backgroundnya Kita coba kayak gini Oh no no Tapi ya Kalo suka videonya Silahkan like Kalo suka channelnya Silahkan subscribe Kalo ada saran dan kritik Soalnya komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye bye